Kami sore usai diperiksa kejaksaan di gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Lanyala Matali diungkapkan pendapatnya terkait kasus yang menjeratnya. Tetap, bukan diam. Bukan diam, tapi menyatakan saya keberatan ditetapkan sebagai tersangka dan saya keberatan memberikan keterangan. Karena penetapan diri saya sebagai tersangka dan objeknya adalah tidak sah. Pada pemeriksaan ketiga kali ini, difokuskan pada dua hal. Pertanyaan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan kejaksaan Agung yang menemukan adanya aliran dana menjerigakan kering-kering Lanyala, istri dan juga anaknya. Aliran dana bernilai ratusan miliar rupiah ini terjadi dalam kurun waktu tiga tahun, sejak 2011 hingga 2014. Temuan ini berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait penanganan kasus dana hibah Kadin, Jawa Timur. Kejaksaan akan terus kumpulkan bukti dan alat bukti baru untuk usut kasus tipikor dan juga TPPU Lanyala. Sekarang ini penyidik sedang fokus memperkuat saksi-saksi. Saksi siapapun itu, kalau memang dibutuhkan untuk pembuktian ini, ya kita periksa. Sesuai kebuktian penyidikan, ya saksi biasa, bisa siapa aja. 16 Maret kejati-jatim tetapkan Lanyala Mataliti adalah tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin. Setelah sempat puran selama lebih dari dua bulan, akhirnya Mei lalu Lanyala kembali ke Jakarta. Ari Satya, Editya Wahyu melaporkan untuk NET.